Jangan lupa subscribe di Youtube channel Metro TV News dan juga nyalakan notifikasinya. Masih terdapat 11 kepala keluarga terdampak banjir yang masih bertahan di Poksko Pengungsian. Selain mendapatkan bantuan berupa matras dan selimut, warga terdampak banjir juga masih mendapatkan suplai makanan dari dapur umum pos lapaga. Sementara warga yang rumahnya hanyut akibat banjir kini telah tinggal di hunian sementara dan mendapat bantuan perlegapan rumah tangga dari Dinas Sosial Kabupaten Sigi, Dinas PUPR Sigi, juga akan membangun kembali rumah warga setelah tanggap darurat dinyatakan selesai. Terima kasih telah menonton!